Oke baiklah teman-teman kembali lagi bersama saya Kapka TV Kali ini ada kipas helipen atau ceiling pen yang bunyinya sangat bising sekali ya teman-teman Bunyinya sangat bising sekali dan putarannya juga lemah ya teman-teman Nah ini ada bunyinya sangat bising sekali ya teman-teman Dan dia juga buat putarnya juga lemah Anginnya juga kurang ya teman-teman Nah bukan yang di atas itu ya teman-teman Nah ini kita akan langsung bongkar sekali ya teman-teman Kita bongkar sekalian Kita akan bikin dia jadi bagus lagi ya teman-teman Agar tidak berisik dan ada anginnya ya teman-teman Nah ini kita akan buka dulu baut-bautnya Nah disini kan ada minyak-minyaknya ya teman-teman Terkadang bisa juga dari sini Atau minyaknya kering ya teman-teman Tapi ini minyaknya masih banyak ya teman-teman Minyaknya masih banyak Nah biasanya Kalau kita putar sini Dia punya magnet bulatnya itu Dia tidak mau ikut ya teman-teman Ini magnetnya malah mengikut ya teman-teman Malah ikut berputar Nah jadi kita akan buka dulu di dalamnya Jadi kalau mau buka perhatikan dulu Kita putar dulu dari atasnya Apakah magnetnya juga ikut berputar Biasanya kalau yang normal tidak ikut berputar ya teman-teman Magnet M biasanya tidak ikut berputar Nah jangan lupa kalau mau buka Disini juga ada dua buah baut ya teman-teman Jadi kita harus buka ini dulu Agar bisa melihatnya magnet di dalam ya teman-teman Nah di kiri dan kanan ada dua baut Nah cara bukanya Setelah bautnya dia dicabut Dilepas kita tinggal tarik aja ya teman-teman Tariknya juga pelan-pelan hati-hati Kabelnya nanti putus Nah ini coba kita putar ya teman-teman Nah ini magnetnya juga ikut berputar ya teman-teman Kalian bisa lihat ya teman-teman Nah magnetnya juga berputar Biasanya kalau yang normal ini tidak akan berputar ya teman-teman Yang berputar hanya dinamonya aja Bukan magnetnya Nah yang mengakibatkan bunyinya ini Akibatnya magnetnya juga ikut berputar Jadi putarannya tidak stabil ya teman-teman Jadi melambat dan juga bunyi berisik Nah disini kan ada kuku-kukunya Saya tidak membuka pinnya Jadi tidak Nah ini kalau kalian mau buka disini ada pinnya ya teman-teman Nah tapi saya tanpa buka pin Saya hanya menekukkan kuku-kuku Dinamonya aja ke dalam sedikit ya teman-teman Tapi ingat jangan terlalu ke dalam ya teman-teman Hanya sedikit saja ya teman-teman Nah ini ada kuku-kukunya Nah kalian tinggal tekuk sedikit saja ya teman-teman Jangan terlalu ke dalam Dan ingat Jangan di bagian atasnya ya teman-teman Kuku-kukunya saja ya teman-teman Kalian kelihatan tidak ini teman-teman Ada kuku-kukunya Nah ini kuku-kukunya ini Ini kan menyentuh ke magnet Sebetulnya kuku-kuku ini Dia tidak menyentuh ke magnet ya teman-teman Nah jadi Supaya tidak menyentuh ke magnet Tanpa membukanya Saya hanya congkel-congkel saja Seperti ini ya teman-teman Kalau kalian ingin membukanya Lebih bagus ya teman-teman Nah terus bagian atasnya Juga kita lihat Yang mana yang menyentuh Kita Tekukkan sedikit saja ya teman-teman Jangan terlalu jauh dari magnet ya Setilanya tidak mengenai Magnetnya ya teman-teman Agar saat berputar Magnetnya juga tidak ikat Tidak ikat berputar ya teman-teman Selamat menikmati ya teman-teman Satu-teman Ya Terima kasih capek nah ini banyak sekali kuku-kukunya yang menyentuh magnet ya teman-teman jadi putarannya memang sangat lambat dan bunyinya sangat berisik sekali tadi ya teman-teman nah ini saya rasa sudah tidak menyentuh lagi tapi ingat kalian kalau mencengkilnya jangan terlalu menekuk ke dalam ya teman-teman tekuk aja seperti setidaknya tidak mengenai magnetnya ya teman-teman nah dan kalau bisa disini dikasih lem bakar ya teman-teman atau lem tembak nah ini karena saya lem tembaknya sudah habis saya ada sisa-sisanya yang kecil-kecil ini saya akan lem sedikit ya teman-teman kalau kalian ingin keliling pun lemnya pun tidak apa-apa ya teman-teman ini cuma hanya supaya tidak terjadi lagi yang seperti tadi bunyi-bunyi ya teman-teman kalau kalian juga tidak mau dilem juga tidak apa-apa kalau yang mau mengelemnya lemlah yang di pinggir-pinggir plastik bodinya ke magnetnya ya teman-teman jangan yang dinamonya pula dilem ya teman-teman oke ini kita hanya tinggal memasangnya saja ya teman-teman nah ini kita akan pasang nah ini kita pasang dulu jadi kalau teman-teman punya kipas ya di rumah ada yang seperti ini dan kerusakannya sama bunyi-bunyi dan putaran lemah juga nah kalian bisa ikuti video ini ya teman-teman jadi sayang kalau dibuang ya teman-teman masih bisa dipakai lagi nah ini cara masukannya juga ada dua lubang yang tadi juga kalian harus kunci ya teman-teman harus tepat sama lubangnya tadi masukannya ya teman-teman nah ini cara yang pasang ke atas ini kan ada ada pair terus ada nah itu kelihatan nggak teman-teman ya ada sebuah takuknya dan takuknya itu kita masukkan ke ada empat lubang ini kalian pilih saja salah satu lubangnya yang mana jadi kalian masukkan pairnya nah pair itu fungsinya agar tidak untuk memutar kabelnya nantinya ya teman-teman nah ini sudah saya pasang tinggal kita kunci ya teman-teman dan kita akan mengetesnya nah ini bunyinya sudah tidak ada bunyi terk 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 berisi kayak tadi ya teman-teman dan ini juga putarannya juga sangat kencang tidak seperti tadi ya teman-teman dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahunya ya teman-teman dan ini sangat mantap bisa kita pakai kembali dan anginnya juga sangat dingin dan kencang sekali ya teman-teman oke terima kasih semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati